hai oke aku mau cobain indomie goreng yang dari Korea sama sih rasanya sama indomie di Indonesia jadi ini aku baru beli harganya 14.500 won langsung aja nanti kita sampai di apartemen kita langsung jadi aku mau cobain mie goreng eh indomie yang kemarin kita beli di Myeongdong ternyata ada indomie khusus untuk warga Korea ini dia kemarin aku beli satu pak isinya lima ya ma ya isi terus ini untuk harga jelas lebih mahal kalau dihitung keluar satu harganya 12.000 ya satunya ini 12.000 bandingin sama 3.000 indomie kita kebanggaan kita nih 3.000 doang sedangkan yang ini indominya bahasa Korea ya untuk rasanya apa kesama aku udah siap lagi masak jadi ntar langsung aja kita review rasanya oke jadi aku cobain yang ini aja ya yang ini kan udah tahu lah rasanya ini stok indomie kita nih lama stay di Korea untuk menghemat biaya Oke untuk bumbunya kita lihat ya sama minyak sama ya sama kecap terus nih tapi dia enggak dapat bawang goreng dapatnya chili bukan bawang goreng ya kalau di kita kan bumbu sama bawang goreng kalau dia bumbu sama chili ternyata aromanya aromanya beda soal rasa langsung aja kita cobain iya aromanya beda ada lagi ya biar yakin kalau ini rasanya emang indomie tapi dia ada kayak apa ya kalau indomie goreng yang di Indonesia itu itu misalkan rasanya ya 1-10 misalkan dia 10 nah kalau ini agak turun 1 gitu 9 jadi gorengnya itu kurang nendang kayak kurang 60 aja gitu lebih enak yang punya kita yang dari Indonesia mungkin mikirnya lebih banyak ya ya dia ada kurang nendang aja sih nggak tahu apa karena bumbunya itu ya nggak ada daun gorengnya terus mungkin dia agak sedikit dikurangi komposisinya gitu di overall buat ngobatin rasa kangen terhadap Indonesia teman-teman bolehlah cobain kalau lupa bawa indomie goreng di Korea beli aja di minimarket banyak yang jual hmm hmm selamat menikmati